Skor akhir laga Timnas Indonesia melawan Uzbekistan dan pernyataan mengejutkan Presiden FIFA soal laga yang baru saja selesai. Seperti biasa untuk skor bisa kalian lihat di judul ataupun thumbnail video ini. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, hari ini, beliau mengungkapkan apresiasi mendalamnya terhadap semangat dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia dalam pertandingan mereka melawan Uzbekistan dalam babak semifinal AFC Asian Cup U23 di Qatar. Dalam pernyataannya, Presiden FIFA menekankan pentingnya kompetisi ini sebagai panggung untuk bakat-bakat muda sepak bola di kawasan Asia. Kompetisi seperti AFC Asian Cup U23 memberikan kesempatan luar biasa bagi para pemain muda untuk berkompetisi di tingkat internasional. Memperkuat keterampilan mereka dan memberikan pengalaman berharga yang akan membentuk masa depan sepak bola di negara-negara mereka, ujar Infantino. Presiden FIFA juga secara khusus memuji semangat juang Timnas Indonesia, menggambarkannya sebagai contoh yang membanggakan bagi semangat olahraga. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Timnas Indonesia atas semangat dan semangat mereka dalam pertandingan melawan Uzbekistan. Meskipun hasilnya tidak selalu mencerminkan perjuangan mereka, namun semangat dan dedikasi yang mereka tunjukkan pantas mendapat apresiasi dari seluruh dunia, katanya. Selain itu, Infantino juga menekankan pentingnya turnamen seperti AFC Asian Cup U23 dalam membantu pertumbuhan dan pengembangan sepak bola di seluruh dunia. Turnamen ini tidak hanya tentang menentukan juara, tetapi juga tentang memberikan kesempatan bagi pemain muda untuk berkembang, dan bagi negara-negara untuk memperkuat fondasi mereka dalam olahraga ini yang sangat disukai secara global, tambahnya. Pernyataan Presiden FIFA ini datang sebagai dorongan bagi Timnas Indonesia untuk terus berjuang dan tumbuh di kancah internasional. Diharapkan bahwa semangat yang mereka tunjukkan dalam kompetisi ini akan menjadi fondasi yang kokoh untuk masa depan sepak bola Indonesia. 23 pengusaha yang tergabung dalam kamar dagang dan industri, KADIN, Indonesia menyumbang dana masing-masing 1 miliar rupiah untuk dukung Timnas Indonesia U23. Dengan nilai tersebut, maka terkumpul dana sumbangan sebesar 23 miliar rupiah. Pengumpulan dana dilakukan secara spontan dalam acara syukuran dan halal-bihalal KADIN Indonesia Komite Tiongkok di Hotel Langham, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir mengapresiasi dukungan para pengusaha yang tergabung dalam KADIN Indonesia Komite Tiongkok, KIK. Dana tersebut diperuntukkan sebagai dukungan bagi Timnas U23 Indonesia yang akan melawan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024. Laga Indonesia versus Uzbekistan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin, 29 April 2024, pukul 21. Penggalangan dana dipimpin Marwarar Siraib didampingi Ketua KIK Garibaldi, Boy, Thohir, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid, dan Wakil Ketua Umum 3 KADIN Sinta Kamdani. Setuju tidak gotong royong untuk memberikan penghargaan dan support bagi tim nasional. Tapi ini sukarela, tidak ada paksaan, jadi kami mulai dari grup, buat tim nas Indonesia 1 miliar rupiah, ucap Marwarar. Terima kasih telah menonton!